selamat menikmati beberapa tahun ini, memang tantangannya cukup berat banyak hal-hal yang mendistract mereka sosial media kalau kita gak bisa gunakan secara bijak, akan menjadi pemerang juga buat generasi muda akhirnya menjadi generasi yang lalai keasukan dan males untuk melakukan banyak hal kebaikan kemudian berita-berita di luar sana, baik politik dan lain-lain, itu juga akhirnya membuat generasi muda semakin muak melihat tontonan-tontonan, apalagi para-para rombongan pembenci, buzzer, atau apa segala macem justru yang gue khawatirkan akhirnya generasi muda masuk dan terlibat menjadi generasi-generasi seperti itu penyerang, pembenci, dan lain-lain memang sih cukup miris, tapi gue yakin pasti banyak anak-anak muda yang bisa berpikir positif, yang bisa melakukan hal kebaikan, yang bisa memanfaatkan sosial media yang saat ini masih secara baik untuk menyampaikan kebaikan dan mudah-mudahan gini mudah-mudahan di tahun-tahun ini banyak anak-anak muda generasi muda yang berlomba akhirnya untuk melakukan atau berlomba berebut bahasa gue ya rebutan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk memeriksa apapun caranya terseram makasih Mas Ramzi yuk 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 wajib 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 dari sebelah sini dari sebelah sini oke yuk semangat memasuk program sudah sebulan setahun menjadi sebuah perubahan dan tantangan persenanya karena harus meluatkan yang terbaik dan terbaik yang kemarin sebenarnya ada dua sisi dilemanya satu sisi pasti kita berpikiran ah bagian biasa itu kan gitu kan nah di sisi lain gimana caranya dari tahun ke tahun kita harus memberikan sesuatu yang baru apalagi kan komposisi challenge kan juga sama tapi kebetulan selama ini kan gue memandu acara-acara talent search oke pengisi acaranya sama tapi sumber atau objek dari acara tersebut kan berbeda para pesertanya gak mungkin kan para pesertanya sama dari tahun ke tahun walaupun mengisi acara nah mungkin itu akhirnya yang membuat gue semakin jadi bisa mempertahankan semangat dan adrenalin supaya tidak hanya bekerja hanya untuk menghuburkan kewajiban tapi memang ada sesuatu yang kebetulan objek dari setiap acara kita talent search pesertanya yang baru-baru partnernya kan sama dipilih berbeda juga dengan secara kita maka tadi gue bilang karena memang talentnya partnernya kita-kita terus satu sama lain udah paham dari rikad mata kita juga udah paham dari omongan arah kemana juga kita udah paham maka tadi gue bilang menurut gue pribadi salah satu faktor utama jatuhnya ke pesertanya walaupun nanti kita giringnya bercandanya sedihnya segala macemnya tetap objek utama itu dari peserta peserta itu kan selalu pindah-pindah ya adul kan berarti tahun kedua untuk ini kan jadi bumbu kan jadi teman gilang biasanya kayak gitu untuk nyegerin juga nah komposisi aksi itu menurut itu pas beberapa tahun ini kan sex man ada perubahan nih beberapa tahun ini seperti yang tadi gue bilang biasanya tuh acara-acara lawakan yang ha-ha-hihi yang bumbreng-bumbreng itu mendapatkan hasil secara ini cukup bagus tapi gak tau nih sudah 4 3-4 tahun ini udah mulai bergeser aksi selalu mendapatkan memang udah lama sih tapi sekarang lebih optimal lebih-lebih maksimal lagi perannya perolehan secara ini sudah semakin maksimal itu akhirnya head-to-headnya kita sama sinetal untuk acara di acara saurus untuk in-house kita selalu lidi udah beberapa tahun ini kita head-to-head terlawannya paling ambas sinetal selebihnya acara yang lainnya ya pasti dibawa berarti kan udah ada perubahan daripada paradigma penonton lu mau cari apa di aksi kelucuan dengan porsi yang pasnya ada sedihnya ada yang paling terpenting ilmu pelajaran agamanya juga ada pelajaran agamanya bukan cuma buat pengirsa jujur buat gue pribadi juga akhirnya jadi nama ilmu ya kan dari bercanda kita dari ngebanyolan para ustad atau tamu ustad itu kan banyak sekali ilmu yang disampaikan dengan cara mereka masing-masing tapi di tahun ini detil-detil yang baru mungkin ada gak sih ya bih detil-detil yang khusus banget nih di tahun ini kira-kira apa kalau hal itu biasanya kan kita tetap nunggu pola atau treatment yang diberikan sama tim nanti kita tinggal ngejalannya biasanya memang kekuatan kita yang lebih terbiasa dari tahun-tahun dari tahun-tahun udah kekuatan improvisasi di panggung kalau lo tanya sekarang di nanti gue bakal ngapain gue juga suka ngapain ngapain tapi kita di panggung keluar begitu aja karena ngeliat mendengar itu kan langsung sama halnya kayak di sinetron gue kangen nih sinetronnya di sinetron gue dulu pengen actingnya cuman liat